Intro Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Toyota Rush adalah mobil SUV yang populer di Indonesia. Mobil ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2006 dan menjadi salah satu pilihan mobil yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama para penggemar SUV. Mobil ini tentunya juga telah mengalami beberapa perubahan dan peningkatan fitur dari waktu ke waktu, sehingga terus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan konsumen. Seperti desain terbaru yang akan rilis tidak lama lagi, kabarnya mobil ini akan digantikan dengan salah satu mobil Toyota yang sudah terdaftar namanya di Indonesia. Penasaran seperti apa detailnya? Namun sebelum lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di atb.otomotif.co untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau udah, mari kita ke videonya. Berita terkait tentang kemungkinan penghentian produksi mobil Toyota rahas ternyata bukanlah sekedar rumor. Model mobil SUV yang telah menjadi salah satu model terlaris dari Toyota selama beberapa tahun ini, kemungkinan besar segera diakhiri produksinya. Meskipun memang belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pastinya, Toyota sendiri diam-diam sedang mempersiapkan model baru dengan nama yang berbeda untuk menggantikan Toyota Rush. Informasi ini sendiri didapatkan dari situs kekayaan intelektual Indonesia. Pada situs kekayaan intelektual Indonesia ini, terdapat informasi mengenai sebuah mobil baru yang didaftarkan oleh Toyota Motor Corporation dengan nama Razer Space. Meskipun belum ada keterangan resmi dari Toyota mengenai hubungannya dengan Toyota Rush, beberapa prediksi menunjukkan bahwa Razer Space kemungkinan akan menjadi penerus dari Toyota Rush yang akan segera dihentikan produksinya. Sebagai salah satu model mobil SUV yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, Toyota Rush sendiri telah membuktikan dirinya sebagai mobil yang andal dan cocok digunakan untuk berbagai keperluan. Desain yang modern dan fitur-fitur yang lengkap menjadikan Toyota Rush sebagai pilihan mobil yang tepat untuk kegiatan sehari-hari maupun petualangan di luar kota. Salah satu sumber mengatakan bahwa Toyota Rush sendiri juga digantikan oleh model baru yang memiliki basis sama dengan Vios, Avanza, dan model-model lain, di mana menggunakan platform Daihatsu New Global Architecture atau DNGA. Konstruksi ini serupa dengan yang digunakan oleh Al New Vios yang baru-barunya diluncurkan di Thailand. Namun, mobil baru ini akan tetap mempertahankan format tujuh penumpang yang telah menjadi ciri khas dari Toyota Rush. Selain menjadi prediksi sebagai penerus Toyota Rush, nama Razer Space juga menjadi perbincangan karena kemungkinan menjadi nama baru dari Yaris Cross untuk pasar Asia Tenggara. Dilansir dari website Automachi, Toyota Motor Asia Pacific juga telah mengajukan merek dagang Razer Space di Taiwan yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar mobil ini akan dipasarkan di beberapa negara Asia Tenggara dengan nama tersebut. Sebagai informasi tambahan, Yaris Cross sendiri merupakan mobil crossover yang diluncurkan oleh Toyota. Mobil ini memiliki dimensi yang lebih besar dari Toyota Yaris dan dirancang untuk memberikan kenyamanan berkendara yang lebih tinggi, sambil tetap mempertahankan gaya yang sporty dan dinamis. Yaris Cross juga memiliki kemampuan off-road yang baik, sehingga cocok digunakan dalam berbagai kondisi jalan, baik di perkotaan maupun di pedesan. Mengenai Toyota Ryze Space, salah satu perbedaan mencolok dengan Toyota Ryze saat ini adalah dari sisi dimensi yang dimiliki. Hal ini didasarkan dari besar eksteriornya melalui nama merek dagang tersebut, yang mengandung kata Space, yang identik dengan ruangan besar. Dilansir dari media otomatif Jepang, Carrepo, bahkan memprediksi bahwa panjang bodinya mencapai 4095mm atau 100mm lebih panjang dengan Ryze yang dijual saat ini. Namun untuk lebar, tinggi, dan sumber roda tidak ada perubahan signifikan. Meski demikian, ukuran Ryze Space masih lebih kecil dibandingkan dengan Toyota CIR maupun Corolla Cross. Secara keseluruhan, mobil ini mirip dengan dimensi Toyota Calia. Tentu jika kita bandingkan dengan Toyota Rush, Ryze Space ini jelas lebih mungil. Sehingga ada kemungkinan lain, Ryze Space ini menjadi opsi tambahan, namun bukan pengganti dari Rush, sebagaimana mestinya. Menurut laporan media Jepang, juga bahwa SUV ini kemungkinan besar akan menggunakan mesin hybrid, mengingat Toyota Ryze yang dijual di Jepang, sudah menggunakan teknologi e-smart hybrid. Mesin bensin yang dipakai adalah 1200cc dengan konfigurasi 3 silinder, tetapi hanya sebagai generator untuk mengisi baterai. Sedangkan untuk penggerak rodanya sendiri, Ryze Space akan menggunakan motor elektrik yang bertenaga baterai. Mesin hybrid pada Ryze Space akan sangat efisien dalam penggunaan bahan bakar, diperkirakan mampu menghemat BBM hingga 27 km per liter. Toyota bukanlah produsen Jepang yang asing dengan teknologi hybrid. Sebelumnya mereka sudah memproduksi lokal Innova Zenik Hybrid, sehingga kemungkinan besar akan ada lebih banyak lagi mobil hybrid yang diproduksi di Indonesia dari Toyota. Selain hybrid, opsi lain yang mungkin dipertimbangkan untuk Ryze Space adalah mesin 1200cc naturally aspirated, yang digunakan pada Ryze saat ini, serta kemungkinan penggunaan mesin 1000cc turbo. Sementara untuk penggerak roda, Ryze Space akan menggunakan FWD, tidak berbeda dengan Ryze biasa. Nah itu dia informasi terbaru terkait mobil Toyota Rush di Indonesia. Menurut kalian cocok gak sih Ryze Space ini menggantikan Rush di Indonesia, dengan beberapa prediksi spesifikasi yang sudah beredar informasinya. Atau kamu lebih prefer nih, ya risk cross menggantikannya? Coba kasih pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini, agar kita makin semangat nih, untuk membahas informasi seputar otomotif. Follow juga Instagram kita di atb.otomotif.ca untuk update terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan Salam Otomotif! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!